Halo boys, apa kabar kalian? Nah, kali ini gue main game baru nih. Game ini masih tahap CBT dan batas CBT terakhirnya itu tanggal 15 nih. Kayaknya hari ini deh, batas akhirnya. Dan gue rasa gue masih sempat untuk cobain game ini, yaitu Wildborn. Dan gue denger-denger sih game ini kayak Monster Hunter ya. Dan udah ada sih game Monster Hunter yang keluar di iOS namanya apa gitu, gue lupa. Kalau kalian tau, komentar di bawah video ini ya. Oke, langsung kita mulai nih. Wah, ini nih, kustomisasi karakternya. Ada cowok dan juga bisa jadi cewek juga dong, teman-teman. Wah, ini cowoknya keren loh. Ada ikal rambutnya. Kita coba lihat desain cowoknya dulu, kustomisasinya. Ada tipe 1 sama tipe 2. Wah, ini sekilas sih kayak Wolfram ya. Kalau gue lihat di X-Men gitu loh. Lebih tegap gitu badannya. Kalau untuk Brotter sih bagus badan gelap gini ya. Dan juga ada armornya untuk yang cowok. Wah, keren boy. Bisa di-zoom in, zoom out juga nih. Wow. Ya, ngilang. Wah, ngilang kan? Mana teman karakternya? Mana tuh? Dan juga ini. Ini ada... Ini kayak armor atau outfitnya deh. Ini contoh-contohnya nih. Wuuu, ada yang naganya merah juga dong. Ini naga air kah? Dan juga ada kostok kelimanya. Wuuu, monster yang bersara juga, teman-teman. Wah, keren sih ini, boy. Nah, ini ada bagian kustomisasi yang... Hmm, seperti ini style kalau karakternya ya. Kalau lagi win atau apa gitu. Wuuu, ini tau... Tapi nomor 1 ini diem doang loh. Nggak ada gaya apapun. Oh, nomor 3 masih ada gayanya nih. Wah, kece juga ya baju gue katanya. Nggak buruk lah. Tapi 1 ini nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sekarang kita coba yang bagian yang ceweknya, teman-teman. Kustomisasi ceweknya. Wuuu, cewek kayak gini dong. Putih, mulus. Kita zoom in. Waduh, selalu dekat ya, teman-teman. Jangan dekat-dekat. Nggak kelihatan ntar. Nabrak. Terus ada yang tipin doang dua. Oh, kalau cewek, dua-duanya putih, teman-teman. Warna kulitnya nggak ada warna gelapnya ya. Oke, mungkin nanti karena masih tahap CBT, ini akan ditambah lagi sih feeling-feeling gue ya. Kustomisasi karakternya sekarang dibuat simple dulu aja. Segini doang adanya. Wuuu, yang ceweknya lumayan, teman-teman ya. Wow. Ini ada gayanya juga. Agak mirip ya, gaya cewek sama gaya cowoknya. Wah, iya dong, mirip deh. Kali itu gue bakal pake yang karakter yang cowoknya aja lah. Yang kulitnya tuh agak gelap. Dan kita coba pake yang bajunya ini aja. Oke, gayanya yang nomor tiga. Dan kita disuruh masukin nama karakter lagi, kah? Bukannya gue udah masukin nama karakter ya tadi ya, waktu awalnya itu. Oke, kita masukin nama karakternya ke Agetora. Yang si testar nih. Wow. Ini story-nya kah? Kita di dalam hutang belantara. Wih. Grafisnya dong, teman-teman. Gila. Ini sih game keluaran lain game sih. Grafisnya edan banget. Serasa main game Monster Hunter gitu loh. Atau Downless. Wah, gue sih jujur belum pernah main Monster Hunter ya. Tapi Downless sih gue pernah coba sih. Karena itu gue dapet ya versi gratis-nya. Oh, ini story-nya teman-teman. Loh, kita ada di mana nih? Oh, ya. Dan game ini masih berbahasa Korea, teman-teman. Karena baru rilisnya itu close beta di Play Store-nya Korea. Wah, gila ya teman-teman. Grafisnya itu loh, boy. Gila, air terjunnya aja. Tapi air terjunnya terkesan terjunnya lambat ya. Wah, keren abis ini teman-teman. Wah, ini bakal memanjain mata banget loh. Gila, daun-daunnya detail banget ini. Ini sepertinya masih kayak ngebak-ngebak gitu teman-teman. Kayak ada masih glitz-glitz gitu loh. Oke, langsung kita menuju ke kuasnya. Ini sumpah sih loh. Grafisnya itu nggak nahan loh. Uh, ada telur monster juga teman-teman. Ini telur monster atau apa tuh ya? Wih. Musiknya sih nggak ada ya teman-teman. Kalau di dalam hutanya cuma ada jejak kaki aja gitu yang gue denger ya. Wah, gue masih terkesima dong ini sama grafisnya. Tapi kalau kalian yang pakai HP yang low-end atau yang mid atau pas-pasan sih kayaknya kurang sanggup ya teman-teman untuk mencobain game ini. Huh, tapi ini gue puas banget loh. Lihat grafisnya itu. Gila. Memanjain mata banget. Ini kayaknya dua orang ini teman kita dah. Ya, si cewek sama dia cowok. Dua-duanya gede dong. Badannya itu loh. Badan gue sama badan cowok itu kayak gedean badan dia dah. Coba kustomisasi itu bisa pakai brewok dah. Gue pakai brewok gitu mah. Wah, tadi ada kayak suara monster ya. Kayaknya kita akan mulai bertarung teman-teman. Kita masuk portal biru ini lah. Kita langsung aja yang mengarah ke sana. Kok penasaran nih gameplay battle itu kayak apa gitu loh. Ini kok benar kan jalannya ya. Sampai disini nggak ada arahan kita harus kemana loh teman-teman. Wih, penampilan karakter gue dong. Kece badai bos. Gila. Wuuuh, gila teman-teman. Oh my god. Bagus banget loh pemandangannya ini. Gila. Hijau semua. Ini kayak daratan semua loh. Pohonnya dikit banget. Gila. Gue masih terkesima sih ini sama grafisnya nih. Wuh. Langsung terjun dong. Gue kira abis disuruh lompat atau apa gitu. Ini ada monster-monster kecil man. Kayaknya kita disuruh lawan. Nah ini nih battle ya. Gue penasaran battle tuh kayak apa. Dan disini ada bagian skillnya. Di bagian kanan kita. Kita coba aja nyerang biasa. Wuh. Bisa combo kah? Dash ini bisa ngedash juga nih. Ngehindar. Dan juga ada dua tombol aja sih baru. Tombol attack sama ngedash disuruhnya. Udah gitu doang. Oh ngedashnya gitu doang ya. Wuh. Oke. Not bad. Masih ada satu lagi dong yang hidup. Gue kira udah selesai. Taunya dia ngumpet. Atau gak nyerang gue ya? Ah terlalu gampang nih lawannya mah. Ada yang lebih susah gak sih? Wih. Ini grafis. Sumpah. Ini kok warna portalnya beda ya? Tadi warna portalnya itu biru teman-teman. Sekarang jadi warna merah. Feeling gue sih gak enak sih ini. Oh yeah. Oh my god. Naga teman-teman. Astaga dragon. Oh my god. Tenang 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 kata teman kita. Biar gue hadapi. Yakin. Uh muset. Uh gila. Animasi. Waktu semburin apinya itu. Eden banget. Teman-teman. Wah. Gue bisa gak ya lawan dia ini? Oh penasaran gue ya. Ini kayaknya gue dikasih skill tambahan teman teman. Ya ada skill yang ini dong. Oh ini bertahan untuk counternya. Oke. Kita bantai aja tuh teman. Ngehindar. Kalau di monster hunter sih ada bagian part-part yang bisa gue serang. Kayak kaki dulu atau ekor dulu atau apa dulu. Kita coba kayak skill keduanya. Wuuu. Wah. Gila. Keren banget deh boss. Wuh. Udah gitu. Loh. Kok cepat banget. Lah. Gue cuma baru kembali 2 skill loh kayaknya. Oh itu kenapa tuh. Lari di tempat dia aja. Wah ini sih game. Perlu di optimalisasi lagi. Tapi gak apa-apa. Tap close beta itu emang tahap uji coba tuh. Game-game yang baru. Wuuu. Dari line game. And rock square. Wih. Gila. Ini karakter kita nih. Lagi belajar atau gimana. Wuuu. Ini monster-monster yang bakal kita lawan teman. Ada banteng. Wih. Ini bisa duet kah? Bisa part-part. Wuh. Ada sword sama tameng. Wih. Bisa digabung teman. Tameng sama swordnya. Wih. Ini dikeli-keli. Gila cepat banget. Wuh. Ada naga api juga. Nah ini naga esnya teman-teman. Wah. Gila boy. Ada banteng. Ada serigala. Ada apa nih lagi? Ada serigala juga kah? Wuh. Ada. Apa tuh ular kah? Gila. Ini grafisnya. Wih. Gila sih ini preview-nya. Wah. Jadi pengen cepat-cepat main gitu. Lawanan mereka. Tapi ini kayaknya bakal susah deh. Wih. Gila boy. Sumpah ini boy. Grafisnya itu loh. Monster-mobotan nih. Wah. Monster-mobotan tuh game PS2 atau PS3, PS4 teman-teman. Kalau kalian tuh komentar game smartphone ini ya. Wuh. Ada dua tuh. Siapa tuh? Bossu-bossu tadi. Wuh. Ada NPC lagi nih yang lain. Hai. 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 Wuh. Itu kayak bangsa draft dah. Bangsa kurcaci gitu. Kayaknya mereka yang bantu kita dah. Wuh. Desanya dong teman-teman. Luas banget. Pohonnya kecil-kecil kayaknya. White bone. Wih. Previewnya sih. Memanjalkan mata banget sih itu. Udah gitu. Apa gara-gara gue lari di tempat gitu. Makanya muncul filmnya. Dan inilah petanya teman-teman. Wih. Ini kayak draft yang tadi deh. Dan disini masih agak glitz-glitz gitu teman-teman. Di bagian atas itu kan masih kedip-kedip. Kalau kalian perhatiin ya. Dan ini ada bagian tenda. Disuruh apakah? Atau jangan-jangan. Game ini gak compatible sama gue ya. Maka masih glitz-glitz gitu loh. Oke. Sekarang kita disuruh ngapain ini. Wuh. Kayaknya ini ada quest dah ini. Ada waktu 5 menit atau 5 detik gitu. Atau 5 jam malah. Oh gitu. Kita coba aja langsung lah. Kayaknya disuruh lawan monster ini deh teman-teman. Disuruh. Oh. Kalau quest kayaknya bisa otomatis nih ya. Nah. Ini kayaknya kita disuruh hajar langsung teman-teman. Ini ada bagian yang quest-nya. Icon buku ya. Kalau menurut gue ya. Karena ini bahasa Korea gue masih kurang paham. Gue mengandalkan feeling gamer gue nih. Dan oh my god. Ini gue disuruh ngapain kah? Sebentar-bentar. Ini di bagian tengahnya itu ada waktu teman-teman. Kalau kalian lihat. Ada 5. 5 menit. Dan ada 3 bintang. Kayaknya kalau waktunya itu habis. Gue gak bakal dapat bintang lah. Atau di waktu-waktu tertentu nanti kita bakal. Bintang itu berkurang tuh. Jadi bintang 2 atau bintang 1. Terus disini juga ada tombol auto-nya juga tuh teman-teman. Di bagian sebelah pojok kiri bawah itu loh. Auto-nya bisa dipencet gak? Oh bisa dong. Jalan sendiri teman-teman. Wah. Otomatis kayaknya nih. Ada bagian tombolnya help-nya juga nih. Teman-teman ini bahasa Korea. Gue jadinya gak paham. Apa nih? Kayaknya ini ada untuk mengganti skill kah? Yang di icon yang kayak jalur 2 itu. Cuman gue gak terlupa sih. Karena gue belum translate. Kita langsung aja hajar dulu lah ya. Terus disini ada potion. Ada bagian yang botol putih itu kayak MP kita kali ya. Yang nambah ibaratnya kayak nambah action gitu lah. Kayak MP. Biar bisa nyerang terus. Terus di pojok kanannya ini ada. Oh ini petanya teman-teman. Kalau kalian mau lihat posisi gue sekarang di bagian yang biru ini. Terus bisa bagian ke tengah. Terus yang merah. Kayaknya gue harus langsung 2 kali lah ini. Terus ini ada kamera bisa diganti. Mode manual atau auto. Terus juga ada bagian yang settingnya ini. Nah settingnya ini kayaknya disuruh bagian misinya teman-teman. Ya tadi gue bagian tekan setting. Eh malah keluar biasanya. Oh my god. Ini apa ya? Bocil ini kayak selingat itu runcing. Bangsa elf kah? Oh ini sepertinya teman-teman kita kali ya teman-teman ya. Kita coba aja dulu ya. Kita masukin mereka semuanya. Dan kita suruh jalan. Kita pekerjakan mereka. Dan mereka bisa mendapatkan kita apa tuh? Potion merah gitu. Kita coba aja lah ya. Kita suruh mereka bertualang. Nggak jadi tuh. Gue suruh mereka bertualang. Ya elah. Ternyata tutorial doa teman-teman. Oh ini juga kayak ada pandai besi dah ini. Yang ngebantu kita buat senjata nantinya. Ototnya itu loh. Gede banget sumpah. Ini ada senjatanya. Ada yang elemennya kayaknya. Ada elemen thunder. Es. Apalagi tuh. Fire. Macam-macam lah ini. Banyak banget. Oh ini kurcaci tadi. Kayak ngebantu kita untuk membuat peralatan ya teman-teman. Dia butuhkan satu pekerja juga nih. Kalau gitu kita coba aja buat lah. Yang baru itemnya. Ini gue agak keganggu loh gitu. Masih kayak ngeglitz. Ngeglitz. Gimana gitu. Aduh. Bentar-bentar. Kita coba dulu. Kita selesaikan dulu tutorialnya ini. Dan udah selesaikan senjatanya. Wuuuh. Langsung dikasih senjata dong. Apa nih. Ada elemennya. Elemen listrik. Dan wuh. Pekerja juga naik dong levelnya. Oke. Kita back dulu. Mohon maaf teman-teman. Kalau kalian keganggu sama yang. Apa cahaya-cahaya glitchnya itu. Gue gak tau kenapa tuh. Cahaya-cahaya-cahaya itu ngeglitz gitu. Apa karena di record gitu. Jadi ngeglitz-ngeglitz gitu. Oke. Selanjutnya kita coba keliling-keliling desa dulu teman-teman. Wow. Ini teman kita yang tadi nih. Wih. Gila. Gila boy. Kamera yang gak bisa diganti ya. Kalau di desa ini. Ini yang bagian pada besi tadi. Wih. Ini yang kurcih haci tadi. Coming soon. Ini nih kurcih haci yang tadi. Wuh. Ini dong desanya. Luas juga ya desanya. Gak bisa kemana-mana lagi kan. Ini kamera gue gak bisa putar-putar loh teman-teman. Sebentar kita coba lihat yang bagian grafisnya dulu. Di sini settingnya gue udah coba yang 60 fps. Dan coba aja unlimited ya. Dan ini kita coba yang rata kiri aja. Eh rata kanan maksud gue. On, off, on, off. Oke. Gue gak ngerti itu bahasanya apa sebenernya. Ini lah. Kita on, on, on-kan aja kali ya. On, 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 on-kan aja lah. On, on. Semuanya kita on kan. Kalau kalian tau terjemahnya komentar di bawah video ini ya. Oke kita back. Terus kita coba bagian yang menu ini. Oh ini untuk hide-nya. Ini untuk yang menu-nya. Oh ini senjata-senjata kita teman-teman. Ada banyak yang bisa dipakai ya. Sama kayak di preview tadi teman-teman. Ada yang sword. Bisa jadi precise. Ada yang hammer. Terus ada yang gun. Ini senjata yang baru kita buat tadi teman-teman. Cuman kok jadi lemah gitu ya kelihatannya ya. Aneh loh. Armor-nya gak ada bisa diganti gitu. Oh tidak ada ternyata teman-teman. Terus kita coba back dulu. Sekali kita coba bagian tas. Ini bagian senjata-senjata gue. Dan ini menunya tadi. Gue tekan menu yang rumah tadi. Oh kita balik ke desa. Ini tempat yang sama atau tempat yang berbeda ya. Tempat yang berbeda kayaknya teman-teman. Wih. Gila dong. Wih. Imut sekali ini bocil. Wah ini kayak misinya teman-teman. Misi kita yang harus kita selesaikan tadi nih. Oke lah. Lanjut aja langsung misinya. Uh. Ada didapat diamond yang gratis nih. Untuk gaca. Yaelah. CBT ternyata di tanggal 11 teman-teman. Ya. Gue udah tanggal berapa? Tanggal 15 nih baru gue nyobahin. Yaudah gak apa-apa. Yang penting gue masih sempat nih. Nyobahinnya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur. Itu yang utama. Yang kita lanjutnya langsung. Coba kita lawan bossnya nih. Oke. Kita langsung aja. Gak usah pakai lama-lama. Bahasa-bahasa lagi. Semua menu-nya udah gue jelasin. Interface-nya. Wow. Ada tanaman apa ini? Bisa diambilkan tanaman ini? Gak ada opsi untuk ambilnya sih. Kita serang dia dulu aja lah. Uh. Mamam nih. Yah. Cepet banget kan matinya. Gue pengen coba pakai skill lah kalau gitu. Itu kalau kalian sadar kan ya. Di bagian pojok kiri itu ada tulisan F loh. Cuman gue gak tau itu maksudnya apa. Lalu itu kita langsung aja masuk ke portal yang merah. Feeling gue sih ini boss kan. Iya kan bener boss ini. Oh my god guys. Lawan bossnya langsung teman-teman. Waduh. Aduh. Menghindar boss. Kita serang. 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 Fokus. 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 Uh. Menghindar. Menghindar. Oke. Aduh. Kena. Aduh. Kena. Kenapa tuh kena racun kah gue? Kayak-kayak gue kena racun lah itu. Gue harus ngapain nih? Aduh. Panik. 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 Oh itu ada tumbuhan. Ada tumbuhannya teman-teman. Aduh. Slow banget gue jalannya jadinya. Aduh. Jangan gue jadi slow banget. Tolong. Udah. 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 Hilang nih. Efek poison-nya. Eh. Dia kasih kita toxic lah itu. Jangan sampai kena serangan dia tuh gimana dah. Ini gak ada bagian 4 yang bisa gue serang gitu. Stand up to touch. Waduh. Darah gue dah. Buset dah. Ini lebih susah dari tutorial tadi. Terbantai teman-teman. Oh my god. Noob banget nih. Kurang ahli gue nya. Kita minum poison dulu lah. Kita menghindar dulu. Oke. Menghindar boy. Serang buntutnya. Serang buntutnya. Serang buntutnya. Serang buntutnya. Pokoknya serang buntutnya aja. Jadi gue ubah senjata. Skill gue jadi tambah. Uh. Gue terbang tinggi banget. Apaan tuh? Buset. Gue terbang tinggi banget barusan teman-teman. Apaan barusan tuh? Gak tau udah gue. Barbar aja kitanya. Barbar boy. Barbar aja dulu boy. Waduh. Sisa berapa nih? Sisa 3 menit nih. Waduh. Bintang gue bisa turun kalau gini. Oke boy. Ajar lagi boy. Ajar aja terus boy. Gak peduli boy. Lantai aja boy. Gak mati-mati loh. Darah gue nya cuman. Aduh. Gue mati loh. Ada 3 kesempatan teman-teman. Kalau mati. WD. Ini tapi kok kurangin bintang kita loh. Ya coba lagi. Coba lagi. Stand to up. Set 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 up. Oke boy. Aduh. Ini kayaknya gue lama nih matinya. Gak persek kayak waktu tutorial tadi nih. Bintang gue bisa turun nih teman-teman. Waduh kok utamennya tuh bintang loh nanti tadi. Ini kayaknya harus full dulu dari bagian yang ikon alirannya itu. Oke. Pas boy. Kita pari dia nya. Oke. Belum mati-mati loh. Gak mati-mati teman-teman. Gila. Sumpah. Wuh. Gila. Gue yang terbang. Kayaknya gak terbang. Oh my god. Ketinggalan dong guanya. Ya delay lagi nih skillnya teman-teman. Wuh. Mamam dong. Mamam. Bantai boy. Bantai. Bantai lagi. Waduh gue dibantai dong ini mah. Ini gue dibantai teman-teman. Tolong. Help. Help. Help boy. Gila. Gila. Sumpah sih ini. Tapi HP gue udah mulai panas. Gue udah main berapa lama ya. Itu cepet banget nih. HPnya panas. Wih. Gila boy. Pantai boy. Ganti skill boy. Oke. Pakai ulti boy. Iya. Uh. Gila sih ini. Kau mati-mati loh ini. Sumpah boy. Sumpah kau mati loh. Padahal udah es loh boy. Akhirnya. Oh. Itu teman-teman. Yang kayak jalur dua itu. Kalau full. Skill kita jadi nambah loh. Dari skill gue cuman satu. Untuk menyerang satu lagi amperik. Jadi ada dua lagi loh. Akhirnya. Tapi ini nge-glitz sih nih. Gue gak tau kenapa ya. Apa karena gue nge-record kali ya. Atau HP gue belum support ya untuk game ini ya. Aduh sedih banget sumpah. Tapi itu deken-dekan banget loh. Gue kira gue gak bakal bintang tiga gitu. Tapi untung aja sih bintang tiga. Balik ke desa dulu lah. Oke teman-teman. Kita udah balik ke desa. Sekarang apa yang bisa gue lakukan disini. Kita coba ikon buku. Oh ini quest sih nih. Kita balik lagi aja ke desa. Nah ini desanya nih. Kita pergi yang tap ikon yang save ini nih. Kayaknya belum bisa ya. Coming soon nih. Nah terus kita coba yang mana nih. Bagian pekerja kah. Nah ini pekerja tadi nih. Gue pengen suruh dia lah. Suruh aja lah dia. Kemana kayak gitu. Gak bisa kah. Suruh yang lain bisa gak? Kita suruh yang lainnya. Kita taruh kesini. Ini sumpah loh. Ngeselin loh teman-teman. Ini gue taruh disini lagi. Oke. Kita suruh mereka mencari-cari aja semuanya. Cari ya. Tolong ya. Oke. Udah. Udah gue set. Gak tau gue pokoknya. Aduh mata gue ini. Gak enak loh rasanya. Ngeglitz-ngglish gitu loh. Apa belum support beneran ya sama HP gue nya? Aduh. Masa game bagus gak support gitu di HP gue nya? Kan sayang banget gitu. Ini kita coba yang pandai besi tadi. Udah kan ya? Gue udah buat armor dah. Eh senjata maksud gue. Ini ada menu apa nih ya? Uh. Senjata yang biasa tadi. Bisa di upgrade kah? Oh gue dapet item ya teman. Kayak item apa gitu? Yang ada 171 gitu kan? Eh satu persatu. Terus kita suruh minta tolong mereka untuk bekerja. Dan oke. Oke kita coba. Kita upgrade. Apa item bertambah? Uh. Plus nya nambah teman-teman. Oh I see. EXP juga nambah nih. EXP worker kita. Kurcacitnya. Oh itemnya dapet dari mana tadi ya? Gue lupa. Apa dari boss pertama gitu loh. Oke. Senjata gue sekarang udah plus satu nih teman-teman. Bukan kaleng-kaleng lagi dong. Oh ini ada pembagian senjata teman. Ini yang sword biasa. Ini yang pedang sama shield. Ini ada yang senjata api. Ini hammer. Ini apa gitu ya? Dual sword kan assassin gitu. Terus ada ini bagian ketiga. Ini ngapain ya? Ini nempa tadi kan? Tapi ini butuh yang batu or warna hijau gitu teman-teman. Kalau lihat yang di sebelah bawah kirinya itu. Kita coba aja upgrade lah ya. Kita pakai bantuan pekerja kita. Oke. Apa yang akan bertambah disini? Oh. Peringkatnya teman-teman. Dari satu jadi dua tuh. Iconnya itu loh. Dan sekarang attack sama statusnya nambah lah pokoknya. Dan pekerja gue juga nambah nih statusnya. Wah. Iya nih. Ada bedanya nih. Senjata yang baru gue putus kan angkanya satu tuh. Sekarang. Sedangkan senjata yang gue udah upgrade baru-baru jadi dua nih. Berarti itu ibaratnya apa ya? Grade-nya kali ya. Kita anggap aja grade teman-teman. Dan yang lainnya bisa juga di upgrade nih kalau kalian mau. Dan udah dua itu aja sih. Sisanya sih kalau mau buat senjata lagi sih. Nah ini dia nih senjatanya nih. Sumpah sih. Ini gue mencoba bertahan sih. Nge-gliss-nge-gliss gitu loh cahaya-cahayanya. Hah. Nggak ada lagi deh. Kayak yang bisa gue buat. Kalau gitu kita akan coba kita pergi ke ward dulu. Dan misinya nggak ada lagi ya. Abis misinya teman-teman. Masa sih abis misinya. Cepet banget abis misinya. Yang bener nih abis misinya. Kita coba lihat chip misi. Oh ada nih misinya. Nah ini nih item yang gue cari teman-teman. Untuk upgrade tadi nih. Butuh ini nih. Kita coba lagi lah. Sekali lagi. Lawan bossnya lah. Kita cari item ini. Gue perlu untuk upgrade. Soalnya ini ada icon kayak mining ya. Tambang gitu. Cuman nggak ada bisa dikerjain gitu loh. Terus tambang itu buat apa ya? Ini desa kita. Ini udah pernah kita lawan tadi teman-teman. Yang pertama tadi. Oh ternyata gitu loh. Oh ada level-levelnya. 5, 6. 5 juga nih. Ini kayaknya ada tambang. Cuman gue nggak bisa ngapa-ngapain loh disana. Oh berarti urutan ini dari 1. Kayaknya ini yang quest kita yang kedua deh teman-teman. Kita coba aja lah ya. Ini kayaknya mapnya deh. Harus berurutan kayaknya dari 1 ke 2. Kita coba sekali lagi. Oke teman-teman langsungnya lah. Kita bantai nih. Sopi sumpah nih loh. Grafisnya ini gue. Tapi HP gue udah jadi panas. Udah mulai panas nih HP gue. Udah gue main berapa ya? Setengah jam ada kali kah? Waduh. Ini banyak monster-monster. Sekarang kita coba fitur auto teman-teman. Kalau auto gimana sih? Jadi kan gue tadi kan mainnya manual nih. Apakah auto itu jelek gitu fiturnya? Oh kalau auto langsung dia skip teman-teman. Langsung lawan bossnya. Oh nggak lawan yang sesungguk-sesungguknya dulu. Langsung ngebantai bossnya loh. Padahal dia ada anak buahnya. Oh ini dong bossnya. Kita coba lihat. Gimana kalau auto. Lah. Auto dia nggak ngapa-ngapain teman-teman. Jalan gitu doang. Oh auto cuma gitu doang. Oh alah. Gue kira auto bakal nyerang gitu loh. Menghindar teman. Oke menghindar. Bagus. Timing. 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 Timing boy. Oke fokus boy. Skill gue udah naik. Waduh nggak naik loh skill 2. Fokus teman. Ini kayak gue perlu timing. Defense-nya itu loh. Gue kurang. Gue pukul sayapnya aja kali ya. Fokus boy. Ke sayapnya aja boy. Oke boy. Hajar hajar buntutnya. Nggak bisa diserang buntutnya. Aduh darah gue. Darah gue. Darah gue. Darah gue. Darah gue. Poison. 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 Aduh. Gue timing. Ngehindarnya itu. Agak bertahan itu susah loh. Nggak bisa guenya. Gimana gitu loh. Oke kita pakai. Kita menghindar dulu teman. Aduh. Kena dah. Aduh. Darah gue. Darah gue. Boy. Darah gue. Darah gue. Aduh. Poison. Poison. Oke. Yah. Yah dia kabur teman. Yah kabur. Yah parah boy. Kabur loh. Itu kan gue nggak bisa terus-terusan pakai dust. Itu kan ada action point. Itu. Dan gue disembur listrik. Aduh. Elemennya listrik lagi. Aduh parah banget nih. Itu apa tuh. Waduh. Gue malah ngedekat ya. Noob banget. Dan gue ngehindar. Aduh gila. Di bantai habis ini gue. Poison lagi. Poison lagi. Poison lagi. Aduh. Perih teman-teman. Perih. Perih. Perih banget. Perih banget. Perih banget. Ini. 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 Sumpah sih. Eden disini. Ini gila sih. Bossnya teman-teman. Ini parah. Waduh. Gue harus bisa ngehindar sini. Oke. Bisa. Ngehindar. Satu kali. Gue tangkis tadi barusan. Serangnya kakinya lah. Bantai boy. Bantai boy. Bantai boy. Bantai lagi boy. Indar boy. Jaga jarak. Jaga jarak. Kesempatan. Kesempatan. Dia lagi teller. Dia lagi teller sama. Dia lagi teller. Kesempatan. Keluar yang jurus. Ganti jurus. Oke. Ulti. Oke. Tusuk. Tusuk lagi. Tusuk lagi. Wuh. Wuh. Gak kena. Aduh. Wuh. Mamam tuh. Masih bintang ketiga. Kepala. Gila. Gue gak tau gue ngapain. Barbar aja. Aduh. Ini masih gak gliss dong. Wuh. Dapat teman-teman. Dapat tanduknya nih. Wuh. Bisa gue upgrade nih. Berarti nih. Kita coba upgrade. Upgrade. Upgrade teman-teman. Kita coba upgrade. Kita balik desa dulu. Balik desa. Apa nih? Ada fitur baru kah? Wuh. Ini kayaknya udah dua boss yang gue kalahin deh. Terus gue bisa jadikan mereka sebagai apa gitu? Wuh. Bisa gue suruh pekerja gue ngecek mereka kah? Gue baru tau gitu. Oh my god. Gue dapet ruby dong. Kita coba. Kita suruh pekerja kita. Bagian ini. Oke. Ngapain nih? Kurcaci gue ngapain ya? Berdasarkan koknya. Kok dia jalan-jalan doang? Halo? Oh woy. Lu ngapain woy? Oh woy. Lu ngapain? Halo? Teman? Teman anda ngapain? Oh. Dia nambang kayaknya teman-teman. Di pertambangan itu. Aduh. Oh. Lucu juga. Oke. Kita coba quit. Bisakah? Gak bisa ya? Bentar. Tadi udah gue suruh kan itu. Ini ada menu-menu lagi nih. Aduh. Bahasa Korea lagi. Ini ada waktunya 12 jam. Apa ini lawan world boss kah? Waduh. Apa ini? Gue jadi bingung ini. 1, 2, 3, 4. Apa ini? Bahasanya bahasa Korea. Aduh. Ini lagi ngeglis-ngeglis gitu loh. Gak nyaman pokoknya. Kayak itu teman-teman. Itulah pokoknya. Gue pengen ngelempas sekali lagi sini. Karena gue dapet tanduknya tadi kan. Gue pengen coba nge-upgrade dulu lah. Kita upgrade dulu boy. Kita tempat penempa. Terus kita upgrade. Gue dapet tanduknya banyak soal tadi nih. Gue pengen coba upgrade yang... Mungkin yang dual sword ini kali ya. Kita coba tempa aja langsung lah. Tempa boy. Kita langsung tempa aja boy. Tempa. Oke mantul. Mantul. Wih. Langsung level up dong. Makin lama bahan ini dibutuhin makin banyak teman. Kalau kepercayaan kita 1, 2, 3. Sekarang sekali nempak. Butuh 4 bahan loh. Dan itu sekarang gue punya 2 plus 3 dong. Wah. Tapi ini makin butuh banyak sih kini teman-teman. Sudah. Kita upgrade dulu aja. Gak apa-apa. Gak habis aja. Oke. Jadi 5. Dan kita... Ini kayaknya gue nempakan terakhir lah. Oke. Sekarang butuh 6 bahan teman. Wah. Ini sih. Kalau udah release globalnya. Apalagi bahasa inggris gitu ya. Wuss. Close beta-nya grafisnya udah keren. Gila gini loh teman. Apalagi. Kok nanti udah release loh. Oke mas sam. Itulah review game gue mengenai wildborn. Gue masih terkesima sama grafis. Tapi sih. Ini perlu banyak dioptimalisasi lagi sih. Ini masih banyak glitch loh. Gue nge-record kan. Pake software record bawaan HP. Video recorder. Ini masih nge-gliss-nggliss gitu loh. Kalau kalian perhatiin ya. Aduh. Gue jadi gak nyaman gitu mainnya. Mudah-mudahan kalian gak apa-apa ya. Kalian glitch gitu. Gue aja mainnya sih gak nyaman ya. Dari musik. Oke sih. Dari fightingnya seru banget. Apalagi. Monsternya itu loh. Wuh. Edan abis teman-teman. Kalau kalian suka monster yang mana nih. Dari preview tadi kan. Ada yang es. Ada yang naga api. Ada yang digurun. Kalian suka yang mana. Komentar di bawah video ini ya. Jadi gue tau nih. Jangan lupa share video gue di social media kalian. Di Facebook. Whatsapp. Instagram. Semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih dan tadaa.